Hai apa sih itu orangnya masih ada orang itu dari tadi Aduh gue mati gue mati tar 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 mati mati kabir dong karena sumber kita sekarang udah dateng nih siapa nih kita perkenalkan dari atatan 40 EJA oh ada EJA halo Ja halo kok akut gitu santai aja iya santai oke oke santai dia pertama-tama kenalin diri dulu dong singkatannya cuman tau yang pernah nengar baik yang lupa gitu kan iya halo temen-temen Apu Ina aku EJA angkatan 40 jadi sekarang lokas lo di Indo ya di Indo gimana sama di Indo kesibukan lo apa aja nih di Indo sekarang ya kagak ngapa-ngapain gak sebentar 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 jadi biasanya saya beraktifitas bersama teman-teman saya cuma berhubung saya tidak bisa kemana-mana gak gak ada teman deh iya gak ada teman tapi lo punya kakak atau ada gitu gak sih De? ada kakak terus main-main atau malah berantem misal keluarga? sudah tidak sudah tidak sudah tidak berantem lagi kalau misalnya kalau misalnya di rumah sama keluarga itu bisa berantem iya 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 belum mulai juga iya baru guidance cuma perkenalan jadi tidak ada masalah tapi so far berarti guidance gue tuh oke-oke aja dong oke sih kadang enggak kadang kalau misalnya tiba-tiba internet ngedrop terus tiba-tiba gurunya kayak iya dan ini gak sih time difference di Indonesia sama di Jepang teman 2 jam iya iya aku first period ada ada banyak iya terus gimana persiapan persiapan kamu apa ini udah? apa? buat first period? iya kalau aku biasanya turn off video jadi videonya aku aman aman kurangnya keceli tapi gurunya rada malu gak sih kan kayak di Indonesia iya sih tapi kan kebanyakan guru fpu juga gitu gak sih kayak kan turn on video gak harus gitu jadi kayak yaudah iya sih gak apa-apa ada beberapa sebut ada beberapa profesor yang mewajibkan untuk nyalain video tapi ada juga yang kayak yaudah terserah masalah kalian oke di gimana yui terus tapi jujur kita kasih si Ija sama lo karena gini loh gini gini udah oke 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 lo masih tahun pertama terus ini baru beserta kedua lo kan iya betul tapi udah online kelas juga lo belum merasakan esensi intinya dari kehidupan kuliah di epu tapi udah kayak kelas online gitu enggak enggak enak saya kelas sambil bahan sambil makan sebelum puasa sebelum puasa iya iya sekarang sudah tidak makan lagi sekarang iya sambil tiduran aja iya 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 tapi lu kan di semester 2 di Jawa tadi kan mana si anda nih ni honggo kelas masak tanya gimana lo sohat sama anda gitu kan kalau katanya kalau ni honggo gitu-gitu kebanyakan katanya bakal di ini ya pecah kelompok oh gitu kemarin udah udah nyoba tuh yang break out iya tuh kemarin nyoba tuh yang ini yang pecah kelas jadi kelompok-kelompok kecil iya break out abis itu kan biasanya kalau misalnya real-time kita dipaksa ngobrol ya kalau kemarin jadi diem-diem tuh buat cobutannya aduh tapi gurunya bisa bisa masuk ke dalam break out iya baru ngomong kalau gurunya masuk kalau gurunya kagak ada pada diem-diem pada dimatiin lagi videonya asap tapi ya emangnya ini dua sisi kelas online beginilah ya iya 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 betul-betul jadi menurut lo efektif apa belajar bahasa secara online enggak jujur enggak 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 cuma bahasa tapi kayaknya semua kelas juga enggak deh soalnya ya kayak penyampaiannya jadi enggak 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 masuk aja gitu loh maksudnya kayak yang disampaikan sama dosennya kayak enggak enggak bisa ditangkep soalnya beda aja sih enggak tahu kenapa iya kalau enggak face to face jadi kayak males aja apalagi gitu deh jadi emang kayak dari satu sisi lu jadi bisa relax tapi bukan gak ada jadi lebih relax itu proses belajarnya ya kurang ya jadi tidak fokus tidak fokus jangan membuka kartu anda saya benar dikna tapi itu harapan lo ke depannya iya 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 secara umum atau buat kuliah doang nih iya umum boleh sih iya 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 kalau umum iya pasti semuanya juga pengen ini cepat berlalu kan ya iya udahlah kayak aku sih lebih ke arah maksudnya yaudah kalau ya momen-momen kayak gini kalau menurut aku yang disini aman iya bisa dinikmatin jadi ya dinikmatin aja cuma buat keluarga-keluarga yang mungkin agak susah ya aku sih berharap pemerintah nih kayaknya yang ini sih iya semoga bisa lebih tanggap bisa lebih sigap sama ya semoga cepat berakhir semoga kita bisa seperti semula lagi saya rindu bepu wih gini kok pindah gini kok pindah gini secara kuliah mungkin iya secara kuliah pesan-pesan gitu buat temen-temen temen-temen asik buat temen-temen 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 semua jika kalian bisa melewati ini ini merupakan apa ya kayak batu loncatan yang oke banget sih buat wih enggak sebentar jangan wawai-wawai dulu iya wih iya ini kayak suatu pembiasaan buat aplikasi teknologi di kehidupan sehari-hari yang menurut gue ini oke banget sih buat kedepannya apalagi buat di masa depan ini oke banget tapi kalo misalnya terlena ya udah oke jadi bisa dijadikan sebuah ini opportunity iya iya pandemik ini iya 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 tips-tips atau saran-saran buat temen-temen juga yang terlalu kita juga sih ya yang lagi melalui ini apa hal-hal yang bisa kita lakukan atau sebagai murid gitu secara umum atau kuliah ada gak tips-tips tips-tips buat kuliah online sebenarnya saya juga kurang tahu karena belum kuliah kan belum ada kuliah beneran jadi daripada saya sok tahu mendingan kita coba jalani bersama ini jalanin aja lah ya gitu iya oke terima kasih ya terima kasih oh ya mohon maafin berarti aja iya sama iya 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 narasumber kita yang berikutnya udah dateng nih oh siapa kabiran ini dari angkatan gua ada Yasmin kenapa lu kenapa lu kenapa lu rumitnya kayak STI kan oh iya yaudah langsung aja kabiran Yasmin thank you lu udah ikut sama kita hari ini kita tanggup pagi-pagi terima kasih kaya si bisa ini kali buat awalannya gitu bisa introduce yourself sedikit ya ya lu sekarang posisinya lagi dimana kak atau ya oke oke halo gue Yasmin tahun ketiga EPM jurusan accounting finance sekarang lagi di Indonesia oke oke nah kenapa kak Yasmin kita jadikan arah sumber kak Berona oh iya pertanyaan bagus take it away nah soalnya nih Yasmin ini salah satu dari beberapa anak-anak APU yang kemarin sempat exchange ikut program exchange namun gara-gara sebelum corona ini gara-gara ada the whole corona situation ini ada impact yang terjadi ke exchange-nya oh begitu nah Yasmin bisa dijelasin sedikit iya bisa cerita sedikit gimana efek corona terhadap FK iya jadi harusnya tuh gue exchange selama satu tahun dari fall 2019 ya jadi nanti harusnya balik ke APU nya tuh fall 2020 fall tahun ini cuman karena kemarin corona dari universitas gue tuh mereka nge-suspen semua kegiatan belajar-mengajar terus itu sekitar bulan Februari awalan gitu karena gue exchange di itali kan terus waktu itu itali kayak centernya penyebaran di Eropa gitu iye paling banyak kan itali iya udah gitu sama universitas ditutup tuh dari Februari terus jadinya sekarang gue lanjutin kelasnya اي tapi masih tetep enroll sebagai apa namanya ngurit di sana tapi secara online tapi kelasnya online gitu nah, kalau kelas online kayak gitu kan, berarti lo ngambil kursenya, ikut time zone yang di sana kan ya, dan lo sekarang di Indo, sementara kelas online-nya, lecturernya asumnya di Itali berarti bedanya berapa jam sih, Kak, dari Itali bedanya 5 jam duluan Indonesia berarti kelas-kelas lo paling pagi jam berapa iya, first period-nya jam berapa first period tuh kan jam 9 pagi di sana, jadi di sini jam 2 siang what? jadi bukan jam 4 pagi oke, oke oke, oke oke, oke kelas paling malem paling malemnya jam berapa kelas paling malem tuh mulai jam jam 7 waktu sini ini berarti di sana jam 2 terus selesainya tuh biasanya bisa sampai jam 11 malem waktu sini gitu karena dia 2 period back to back gitu ah, 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 ah nah, cara kayak senin, gimana gitu belajar emang masih fokus gitu, Kak apakah? ada problemnya sendiri nggak? jadi kalau kelas malem sih nggak gitu fokus ya cuman tuh kalau universitas aku tuh kayak mereka considerate sama anak-anak exchange karena banyak juga yang kayak exchange dari Amrik yang mereka kayak kelasnya tuh bisa jam 5 pagi jam 4 pagi gitu jadi tuh semua lecturers-nya tuh ngerekam semua video lecture mereka jadi kita bisa ngerti lecture-nya terus yang tadinya ngambil attendance juga sama mereka jadi nggak mandatory lagi gitu balik lagi ke pas ada Itali nah waktu itu gimana sih laka-laka pengendaliannya dari pemerintah Itali atau dari pemerintah Indonesia kayak Kak Yasmin apakah langsung disuruh sama Kak Beri oke pulang balik ke Indonesia sekarang atau gimana? karena ada lockdown kan Itali? iya, iya waktu itu sempat lockdown dulu jadi tuh awal-awal maraknya corona di Itali tuh sebenarnya bulan Februari jadi tuh pertama kali masuk kan bulan Januari tapi tuh di Roma gitu Roma tuh kan southern part of Itali gitu karena aku nih Milan Milan tuh jauh banget Milan tuh di Lombardia yang di atas jadi kayak waktu Januari tuh nggak ada precaution sama sekali dari pemerintah cuman waktu Februari awal banget ada kasus kayak hari pertama tuh langsung 16 kasus di Lombardia terus pas saat itu tuh masih masuk sekolah waktu itu kalau nggak salah itu end of the week gitu ya kayak hari Kamis atau Jumat terus pas weekend itu juga hari Minggu itu kayak udah langsung ratusan gitu jadinya langsung diliburin untuk satu minggu dulu awalnya dan itu yang libur juga cuma sekolah-sekolah kan kayak kalau toko-toko gitu tuh masih buka udah gitu kan libur seminggu tuh jadi seminggu waktu itu libur doang belum diganti sama kelas online karena kayak dengan harapan bakal masuk lagi minggu depannya gitu kan balik lagi biasa ya cuman ternyata setelah dua-tiga hari kemudian tuh kayak udah parah banget deh naiknya jadi aku tuh balik ke Indo waktu itu kayak tanggal dua puluhan gitu kan dan saat itu pengumuman dari universitas tuh masih untuk libur dua minggu doang gitu cuman kayak orang tua aku nyuruh aku pulang supaya lebih aman terus tuh aku pulang kan akhir Februari ya kayak dua puluhan berapa gitu terus pas awal Maret tuh pemerintah udah lockdown satu negara gitu jadi waktu lockdown terjadi lu lagi di Indo berarti ya iya jadi gue pas banget keluar Itali sebelum lockdown satu negara untung ya tapi ada ya itu di satu sisi itu hal positif kan ya karena lu gak kejadian ikut lockdown tapi berarti lu juga gak bisa balik lagi dong ke Itali waktu itu kayak ya benar-benar habis dari Indo ya berarti harusnya period exchange nya Kak Yasmin tuh sampai bulan apa sih sampai bulan bulan ini terakhir jadi di bagian akhir-akhir ini lu tinggal ngelengkapinnya lewat kelas online berarti ya jadi kemarin tuh bener-bener baru masuk kampus kayak dua tiga minggu langsung lockdown nah kalau lu sendiri nih apa ya istilahnya kan kelas online suku beda drastik dibanding kelas online anak-anak lain mungkin perbedaan time zone-nya Jepang sama Indo dua jam gitu kan kan dulu disini drastik sampai lima jam gitu apakah ada precaution yang lu take sendiri untuk persiapan dan karena lu udah mulai juga gimana experience-nya so far kelas online ya persiapannya ya itu sih karena time zone-nya kebalik banget kan jadi kayak harus siap-siap kuliah malam-malam gitu jadi kayak kalau misalkan mau ngerjain tugas lain-lain itu kayak kerjainnya pagi kalau mau belajar pagi jadi kalau malam ngikutin lecture doang gitu loh sebenarnya yang yang lebih mendok saya itu ini sih kalau group work karena rata-rata group mates gue tuh orang sana atau enggak lebih parah orang Amrik which is time zone-nya lebih kebalik terus gue kebetulan kayak ada dua presentation dan itu kita harus cari waktunya sih yang ribet tapi berarti experience-nya so far menurut lu gimana apa-apa atau mendo banget mendo kusai banget menurut lu mungkin lebih prefer mana apa yang lebih prefer apa kelas kayak biasa sebenarnya oke-oke aja sih karena yaitu universitas gue tuh considerate banget untuk merekam lecture-nya dan tidak mengharuskan kita untuk ikut live lecture udah gitu juga kayak karena kan susah kan ambil exam dalam situasi online banyak juga kelas-kelas yang kayak mengalokasikan buat grading-nya itu kayak pakai presentasi atau paper gitu jadi enggak wajib untuk exam oh tapi presentasinya tuh harus live gitu ya kak atau di di course aja terus oh pantes nyari waktunya susah ya iya makanya kayak gue aja ada final presentation kayak jam 10 malam gitu besok kalau apa nih setelahnya exchange lu habis di Mei ini setelah Mei ini berarti lu langsung ikut semester di APU sebenarnya sekarang udah video kelas APU sih yang kelas quarter 1 walaupun cuma sedikit habis itu kalau misalkan udah selesai di unit gue yang di Itali gue bakal lanjut lagi APU gitu jadi sekarang Kak Yasmin tuh murid APU sama murid di Itali juga barengan gitu berat itu sih bikin terada iya bener tapi kalau apa ya harapannya buat lu pribadi ini setelah gimana ya kedepannya mungkin kayak berjalannya the whole corona pandemic ini ada gak hope lu tersendiri tentang apa kedepannya gimana baik dari kampus kita APU atau mungkin dari pemerintah juga pemerintah Jepang bos pemerintah Jepang dan pemerintah Indo harapannya apa ya mungkin konsiderasinya kali ya karena situasi kayak gini kan susah gitu untuk kegiatan belajar mengajar semoga bisa lebih mengkonsiderasi aja untuk kayak gradingnya segala macam karena susah kan gak kondusif sama sekali belajar selatuh komputer kayak gini itu aja sih paling ada saran-saran gak Kak Kak Yasmin udah belajar online nih udah ikut online kelas udah ada kebenerannya ya sementara kita kan baru memulai gitu nah ada saran-saran gak tips-tips dari Kak Yasmin supaya tetap termotisasi untuk menjalankan online kelas ini pinter-pinter ini sih cari waktu yang cocok buat kamu kayak buat belajar gitu karena kayak aku sendiri susah gitu kan kalau untuk fokus kayak malam-malam jadi kayak kalau misalkan cari cara belajar yang cocok juga kali ya karena kayak gak semua orang nyaman buat liat powerpoint doang gitu kayak maksudnya aktif-aktif sendiri aja gitu kayak bisa nonton video gitu atau baca buku atau gimana jadi ya memanfaatkan situasi sebaik mungkin sih bisa ini lah ya apa setelahnya meskipun kita cuma ngeliatin kalau lecture lewat zoom atau lewat video kita bisa nyari bahan-bahan apa kegiatan yang lebih cocok buat kita sendiri di luar di luar oke thank you banget Yasmin ya udah ikut bisa kita ganggu iya makasih kak Yasmin udah mau diganggu ya kayaknya interview kita salah untuk face itu aja thank you banget Yasmin udah join bye-bye dadah kak Yasmin bye-bye yes narasumber kita yang terakhir udah dateng nih ya kabir nun sekarang buat resumen terakhir interview kita ini ada dari angkatan 38 ada Aya angkatan aku dong iya 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 geli ayya thank you banget ya udah kita ganggu di siang-siang ini buat join kita di wawancara aja iya baru bangun loh kak Berun iya iya baru bangun ya kebetulan langsung di telepon iya yaudah ayah lo perkenalin dulu lah udah diri lo dikit halo ini manggilnya apa ya sahabat Apu Ina gitu gak ya gak usah jijik deh udah pagi cepat yaudah halo teman-teman nama gue Aya angkatan 38 kuliahnya jurusan accounting finance sekarang semester 3 lokasi di kenapa kenapa lokasi sekarang lokasi lo di mana lokasi di Jakarta Indonesia Indonesia oh begitu udah dari kapan di Jakarta kebetulan dari Jakarta lebih dari 6 bulan yang lalu ya bulan November 2019 kebetulan gue udah di Jakarta karena dipulangin ya gitu oh dipulangin dipulangin karena ada urusan apa ini kenapa dari November di Jakarta iya jadi kebetulan di tengah-tengah semester tuh tiba-tiba ada kejadian ya tiba-tiba harus masuk rumah sakit gitu terus lama banget nih masuknya eh tau-tau udah mau finals jadi gue gak bisa ikut finals jadi gue yaudah cuti aja deh jadinya iya jadi ayah ini adalah murid yang cuti kuliah kabel run buat semester iya kibu aku terus bakal masuk lagi semester ini eh tapi online class jadi dia gak bisa balik lagi iya tapi jadi lebih gampang dong lah karena istilahnya udah dari udah udah emang udah juga aku dari semester sebelumnya dari semester sekarangnya online class ini kayak gak perlu balik lagi ke sini ya gimana ai gimana ai ya kalo buat lu sendiri gimana dari perspektif lu online class di apu ini sebenernya ya gampang diikutin sih tinggal ikutin jadwal login zoom ikutin kelas ya melanjutkan kelas seperti biasa yang beda medianya hanya online tapi kalo gimana ai saya kayak perbedaan emang lebih gampang diikutin tapi menurut gue ada gak sih hal-hal yang online kurang secara media pembelajaran dibandingin offline mungkin yang kurang interaksi antar studentnya kali ya kalo di kelas kan bisa sambil ngumpul sambil ngeriung sambil ngediscuss pertanyaannya topiknya kalo online tuh susah banget even mau nanya dosen pun menurut gue agak susah sih karena kan gak bisa langsung kejuk tangan atau gimana waktu bisa sih virtual cuman gak sama lah jadi kalo misalnya ditanya online class lo setuju atau keberatan jawabannya apa setuju sih kenapa setuju kenapa setuju gimana ya karena sebetulnya online class tuh gak ada bedanya cuman medianya aja beda malah ya walaupun ada pros and cons nya tapi menurut gue lebih efektif sih justru karena kita bisa ngatur waktu sendiri pertama nih belajarnya juga bisa lebih fokus sebenernya karena kan belajarnya sendiri ya gak ada temen-temen jadi yaudah lo ngerjain kerjaan lo sendiri aja oke oke menarik ya ini lo tuh narasumber pertama yang bilang online class tuh jauh lebih efektif bahkan profesor juga gak setuju iya profesor aja gak setuju katanya murid nanti jadi kurang motivasi meskipun ini akan menjadi new normal gitu karena ini kepaksa gitu menurut orang-orang justru jadi online menurut lo apakah murid-murid bakal jadi lebih demotivasi atau malah ya sama aja sih sebetulnya itu tergantung orang-orang gitu gimana menurut lo itu balik lagi ke diri masing-masing ya kalau misalnya motivasi lo emang mau belajar mau medianya apapun ya kata gue sih gas-gas aja gak sih nah tapi kamerun ini ada faktor menarik dari ayah pas kemarin dia QBACU school leave dia itu ikutan online kelasnya Oxford kan ya gak ayah bener Harvard Harvard jadi udah ada experience online school udah pernah punya pengalaman online school nah kalau misalnya kan tapi beda gak sih online school di Harvard sama di sini bedanya apa dulu aku jelasin deh kayak misalkan apakah di Harvard itu lebih fleksibel program yang gue ambil kemarin itu kebetulan lebih fleksibel sih karena kan kalau di aku kita ngikutin jadwal kelas kayak biasa kan jadi jam 8 sampai jam 10 kelas A terus jam 10 sampai jam 12 kelas B kalau yang kemarin gue ikutin tuh enggak jadi dia modelnya pakai modul gitu misalnya pelajaran A ada 7 chapter gitu jadi chapter 1 lo harus nelesain rentan waktu dari tanggal 10 sampai 17 itu terserah lo mau buka videonya kapan aja lecternya jadi lecternya tuh udah pre-recorded gitu itu udah selain ada quiznya udah ada homeworknya jadi dalam rentan waktu seminggu itu gimana pun caranya kita harus nelesain si modulnya itu modul yang udah disiapkan jadi sistem online class mereka tuh gak live ya kayak kalau APU nanti ini kan bakal live di zoom kan ya bener mereka udah pre-recorded lecternya nah kalau menurut lo sendiri kan lo kemarin juga udah ikut kayak zoom guidance gitu-gitu lah ya lebih enak yang mana yang modul kayak gitu atau yang live kayak APU ke depan ini lebih enak mana ya jujur gue lebih suka yang pre-recorded sih karena kan kalau misalnya live kendalanya banyak kan misalnya lagi ngejelasin dosennya tiba-tiba internetnya mati itu kan tidak terduga-duga kan kalau pre-recorded kan walaupun masih kenapa yaudah bisa di-post atau lo kurang jelas bisa di-rewind jadi kayaknya lebih enak yang pre-recorded deh tapi emang persiapannya lebih banyak sih emang yang harus disiapan lebih banyak tapi juga kalau tadi kita interview dari Padahala juga kan emang banyak profesor yang emang nyiapin pre-recorded lecture juga ya untuk ngebantu ada beberapa juga student-student yang emang kebetulan banyak kendalanya apalagi timezone kan ya misalnya kayak lo juga di Indo kan ya lebih enak pre-recorded justru daripada live kan ya nah kalau misalnya menyambung dari tadi nih persiapan lo buat online class di APU kayak gimana apa yang udah lo persiapin lah sekarang mental fisik oke apa lagi ya jasmata rohani aduh aduh yang paling gadgetnya harus disiapin kan harus ada laptop terus sebisa mungkin sih persiapkan sekolah kayak biasa aja gitu sedia notebook sedia pen siapin desk yang khusus emang lo untuk belajar gitu kalau gue sendiri kemarin dari online classes yang kemarin-kemarin setiap mau kelas gue tuh beneran dateng ke meja gue kadang-kadang juga pake baju aja pergi jadi mental gue tuh udah kayak oh gue mau ke sekolah gitu walaupun di rumah gue tetep oh gue ke sekolah gitu sih jadi walaupun tetap di rumah tapi lo kerasanya oh gue masih harus mengejar ilmu nih gitu ada yang gue kerjain gitu ini persis kayak profesor yang nyuruh gue juga ada yang disuruh dia suruh dandan mandi gitu lah kayak emang beneran mau pergi ke sekolah tetep ada spirit gitu lah boleh ya take it away take it away tapi sekarang kesibukan lo di Indo ngapain sih kesibukan gue selain online classes aku ini nih iyo 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 kemarin kan sempet yang online classes itu juga yang dari Harvard terus kebetulan sempet magang juga terus sempet beberapa kali traveling sih sekarang lagi corona mulai ke pandem ya sebelum corona sebelum corona sebelum adanya pandemi gue lah kalau sekarang gitu sibukkan lo selama pandemi menimpa sekarang kebetulan baru aja selesai magang gak lama kemarin baru selesai magang terus sekarang gue lagi suka jualan ya kebetulan gue jualan oh jualan apa ayo tell it girl ayo boleh jatuh emosi boleh jatuh emosi iya boleh silahkan silahkan take it away jadi gue jualan brownie gitu tapi keuntungannya gue donasiin untuk various reasons gitu ada yang untuk corona ada yang pekerja terdampak oleh corona untuk yang difabel banyak deh intinya for a cause kalau mau beli dimana ai silahkan buka instagram at ayak mau makan oke di dm aja ya guys enak loh sumpah tapi ini cuma bisa yang di indonesia doa kan yang beli lo gak shipping worldwide shipping worldwide waduh kemudian jamur kayaknya yaudah tadi gue lupa tadi gue mau nanya apa ya apa tuh apa ya harapan lu tersendiri untuk ke depannya jika lo kita ngadepin pandemi ini ya baik pemerintah pemerintah indo pemerintah jepang ataupun dari kampus APU ada gak yang lo harapin mungkin bisa dari sisi pendidikan dulu kali ya kan ini juga berhubungan sama kampus terutama dalam persiapan online classes seperti ini kan gak banyak kan kampus yang sebenarnya harus tiba-tiba online semuanya pada kebingungan nih aduh ketar-ketir gue harus gimana gue harus gimana kita aja kan sampai diundur-undur terus kan kelasnya harapan gue sih dengan adanya persiapan seperti ini kedepannya bisa lebih dipersiapkan lagi kalau emang harus online atau offline karena sebenarnya gak ada bedanya gitu yang penting bagaimana kesiapan si kampus itu sendiri dan student itu sendiri untuk menerima keadaan dan akhirnya beralih ke media yang berbeda tapi kan tujuannya tetap sama untuk belajar jadi intinya biar lebih siap aja sih kan lebih enak di dua pihak kan bener banget sih hijak sekali tapi kalau dari sisi tapi kalau dari sisi generalinya dari kehidupan secara umum mungkin dari pemerintah atau dari orang-orang kayak masyarakat Asaho ada gak harapan lu pribadi apa ya kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya lebih pengen apa ya semoga dengan adanya peristiwa ini arus informasi dari pemerintah dan ke publik dan sebaliknya itu bisa lebih terbuka jadi kita bisa sama-sama aware yang terjadi di pemerintah itu seperti apa yang keadaan di publik seperti apa jadi kita juga bisa sama-sama ngerti dan pemerintah lebih transparan iya lebih transparan dari kitanya juga jangan cuma serta-merta ah pemerintah jadi-jadi doang nih kerjanya gak gitu loh sebenarnya sebenarnya dibalik pemerintah tuh kerjanya juga berat loh kayak ya biar asal tau aja sih biar lebih mengerti gitu out-out buat pemerintah ya gak 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 boleh yaudah nih kayaknya pembicaranya udah boleh berat ya yaudah kayaknya kita harus ringan lagi kita sudah memetik semua bobot yang bisa dipetik dari pembicaraan thank you sekali udah join kita di siang hari ini oke oke ai oi gitu ai jawabkan oi 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 oke ai apa tuh nah sekarang kita mau membahas topik yang light light fluffy fluffy gitu oke oke fluffy apa ini fluffy karena kita mau bahas oke oke make sense kita bakal masuk ke segmen tier list ooo kita masuk ke tier list ayah tau gak tier list itu apa apa tuh jelas sih kabirnya kasih tau jadi tier list itu adalah segmen di show kita dimana kita bakal sama narasumber kita bikin sebuah tier list nah apa itu tier list tier list adalah jadi nanti kita akan bikin kriteria misalnya temanya kemarin ya kriteria tema ya waktu kemarin kita sempat bikin restoran terus kita sempat bikin supermarket nah kebetulan dengan momen bulan yang suci ini wuu roh 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 kita akan bikin tier list tentang takjil iya gitu ai nah sistemnya nanti gue ya sel sama lu kita akan kita bakal dikasih list item item yang akan kita rate terus ada ratingnya juga nah ratingnya kita bakal ngikutin gradingnya epu dari epos sampai f iya terus kita adu debat gitu iya untuk ngeconvince each other iya item yang mana yang harus di grading yang mana oke siap oke siap masalah makanan kita gas oke oke nah ai disini kita udah dikasih item ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 item oke oke 8 takjil yang pertama itu ada air putih terus kedua itu bawahnya gorengan habis itu sampingnya ada kurma terus yang hijau-hijau pink-pink itu apa aiya tebak ijo-hijo pisang hijau bro iya iya lanjut kali ijo apa ai tau gak lu ayo bawahnya tuh cendol bro cendol ada lagunya ada lagunya ada lagunya kanannya apa kanannya sebuah tidak lain tidak bukan es kelapa muda waaah oke oke ai jadi biasa kita pulai itu dari bawah dulu dari air nah ini lu puasa kan ai lu puasa ke lu puasa puasa alhamdulillah puasa nah kita akan memberikan kehormatan ini untuk tamu kita sekarang menentukan item yang mana yang berada di tempat paling bawah iya menurutnya mana ai paling bawah ya hmm eee gorengan sih paling bawah sih what gak gak bentar bentar ini kita kasih lu kehormatan buat menaruh suggestion ya oke ayah kenapa alasan lu kalau menaruh gorengan gm ini kan buat buka puasa ya tajil ya betul coba lu makan gorengan isinya tuh minyak semua itu seret gak sih di tenggorokan lu itu gak enak gak sih tapi ai kalau misalnya lagi macep terus lu buka puasa seharus saat itu juga itu pasti makanan pertama lu liat tuh aduh gorengan enggak jujur gue bakal belinya air putih sih ah gimana nih tar 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 dulu ya ini kita item item ini meskipun dia di itunya satu-satu bukan berarti kalau lu makan gorengan waktu buka lu gak boleh minum apa-apa iya tapi apakah itu tetap membuat tetep F iya iya tetep F tetep F wah ini pertama kalinya kita ngeclass sama tau nih ya kalau gua gak terima sih jujur gua gak terima sih jujur emang kalian F apa kurma kalau menurut gua kurma atas dulu ya asafirullahalazim itu sunnah nabi lagi kali aku tahu itu sunnah nabi aku aku juga senang melihat orang makan korma karena orang-orang pada suka korma tapi saya tidak saya tidak mau makan korma korma seret iya korma gak enak bentuknya kayak kecuali gak enak kalau temen-temen di rumah ada yang gak setuju boleh mention twitter gua tapi gua gak satu gua gak terima gua gak gorengan dia iya gua jualan gua korma dia kayaknya gak di F deh kita gak setuju berarti gua lawat satu lo kalah udah gorengan F gorengan F kita tunggu berarti dimana dimana kita tunggu sekarang kita vote sekarang oke gua rekan gak kalau kalau gini ya kita coba kita ini dah kompensasi kompromas kompromas negosiasi negosiasi dengan teroris kalau kita taruh di C gimana menurut gue di C oke lah gak apaan buat ayah gak apaan yaudahlah kalau lu terima gak ayah di taruh di C gorengan C buat gue kolak pisang gak sih apaan tapi kalau gorengan kalau gorengan kita taruh di C kalau gorengan kan lu taruh di F nih gue kayaknya gak terima nih jadi kita pengen negosiasi sama lu gorengan kita taruh di C gimana lu terima gak oke C gue masih terima soalnya ada takgil yang gue gak suka banget disini oke oke masukin ke C nah tapi lu kan suka nih korma ya gue gak terima kan korma kalau lu mau taruh di luar F apakah lu mau naruh korma dimana nih korma menurut gue B sih atau gak A minimal B gue gak terima sih terlalu tinggi kalau kita adil aja deh sama-sama C sama-sama C gimana ya oke guys yaudah kasih terus ini sisanya dimana dong ya sabar kembali deh di C nih sekarang kita naik deh oke oke udah ada TMP udah ada korma eh aku TMP gue renggang lu bilang kolak pisang kolak pisang menurut gue F sih C, D, C, C, D C juga oke C, C gak tega gue C, D gue enak banget kolak pisang tuh itu tuh pisang tapi benyek gitu kayak gigi ya gue pribadi bukan fans kolak pisang sih tapi apa pembelaan lu terhadap fans-fans kolak pisang di luar sana iya Fe kata gue kolak pisang benyek oke pisang benyek pisang benyek gak banget tapi kalau misalnya kolak biasa kolak biasa lo suka tanpa pisang kolak biasa tuh isinya apa ya kolak biasa itu isinya apa ya kolak biasa itu isinya apa ya ya buah-buah yang lain kolak kaling ya Ubi kolak kaling kolak kaling kolak kaling gue demen enak gak sih kolak kaling jeli-jeli gimana ya jadi karena ini gambarnya kolak pisang jadi lo gak setuju ya kalau misalnya ya udah kita taruh C kalau dikasih S gimana terus hubungannya apa ya dikasih S jadi kolak pisangnya jadi jadi S kolak pisang harus emang kolak anget ya iya bentar dulu hidupnya kita gayaknya sih iya kan buat fans kolak pisang di luar sana kolak pisang harusnya anget ya iya udah C aja lah ya ya udah C ya udah C ya udah kita naik deh move on move on kita ke B racing B apa yang ada di sini boleh gak sih ini semua gue taruh A gitu boleh boleh kalau kita terima iya kalau kita gak terima kita harus bernegosiasi gak tergantung apa yang lu mau taruh A jadi gak ada nih di B menurut lu gak ada di B kata gue gak ada karena semua tajel tuh enak koi oke gua akan come out dan gua bilang air putih di B karena B itu kan sebenernya standar kan ya kayak gak bagus-bagus amat tapi juga gak jelek-jelek amat tapi kan manfaatnya air putih tuh luar biasa loh dengerin dulu ya dengerin dulu kalau kita cuma ngomongin manfaat ya setelah air putih ini semua ini gak ada manfaatnya selain es kelapa es pisang gula c0 gula iya beneran es gula gula kalau kita cuma ngomongin manfaat boleh air putih di A plus korma juga taruh A plus deh tapi kan kita juga ngomongin rasa lu puas gak sih kalau lu buka puasa pake air putih iya bener masa lu buka puasa pake air putih doang tuh kayak apa gitu rasanya air kurang gitu sejujurnya sampai saat ini gue buka puasa selalu pake air putih doang loh kapan sih loh so sehat banget lu buka puasa berapa kali disini pake air putih disini tuh udah gak ada yang jualan kak jil gitu gak deket rumah gue iya sih tapi gue juga selalu buka puasa pake air putih cuman kayak lu biasa langsung makan kurang gitu kan rasanya abis itu lu harus ngapain lagi minum sesuatu yang lain makan yang lain jadi untuk membuka ya oke lah it's fine tapi itu gak bagus-bagus amat jadi menurut gue itu di B gimana menurut lu ya menurut gue juga di B aja oke B aja ini kita udah mengukur eh menilai dari tingkat kesegarannya juga soal oke udah taruh air putih di B nah nih dari tadi lu pengen taruh di A nih A akhirnya boleh gak gue taruh semua di A apa apa yang lu mau taruh di A A tuh S2 sih S2 menurut gue A banget kenapa? karena S2 tuh pasti lo nemuin di setiap acara berbuka gak sih? justru karena segar jadi ada di setiap acara berbuka dan orang pasti makan-makan aja iya bagus dong iya bagus dong berarti dia berpotensi di A plus sih baru iya kan aku udah cuma ngasih aku kasihan gue S2 nih nawar ya nawar ya kan dari so far nih kriteria yang lu sebutin terhadap S2 nih perfect tuh kurangnya apa? apa yang mau buat dia oh ada yang kurang manfaatnya masih kurang soalnya ada nih yang rasanya luar biasa tapi kayak manfaatnya tuh dapet banget oh oke oke gue liat nih gue bisa liat dari mana Aya oke 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 lah gue terima lah taro ya kita setuju boleh juga Aya nih oke S2 udah ditaruh di A ada lagi gak? menurut gue cendol sama S2 itu juga kategori A iya gue setuju sih kalo S2 sama cendol gue pribadi gue gak pernah nyoba Es Pisang Ijo jadi gue gak bisa ngomong ah demi apa? ah demi apa? jadi gini makanya gue gak ngomong kan? biar gue gak so tau oke bukan orang Indo banget gitu tau yaudah sumpah Es Pisang Ijo tuh salah satu favorit desert gue loh oh gak ada yang tanya udah kebiasaan lagi puasa loh oh iya kenapa kenapa itu favorit loh hei hei hari ini disini gue bintang tabu lo lo ya syawas lo udah kenakan masa kecil atau apa ya S5 baru muncul deh kok masa kecil lah ya ya lo gak mau berbagi cerita sebegitu ya kenapa nih favorit lu ini favorit lu loh tapi ditaruhnya di A doang kan S3 oh maaf kan S3 putus putus sorry sorry kan S3 katanya desert favorit lu tapi lu taruhnya A doang nih ada cerita apa gitu sama apa apa lu jadi tiba-tiba benci S3 sama atau apa enggak enggak ada keren aja warnanya banyak teksturnya bermacam-macam rasanya enak minusnya hanya satu diabetes bro oh jadi karena diabetes lo taruhnya di A ya bukan di A iya gitu jadi lu suka tapi lu takut diabetes iya oke oke boleh boleh yaudah kasih dah ya terakhir dah ya ini nih es kelapa muda kenapa Nias oh ini ugi banget banyak-banyak khasiatnya Kak Bernor daging kelapanya itu kenapa ya gue juga gak tau sih sebenernya iya gue gak tau sebenernya manfaatnya cuma rasanya iya pokoknya airnya sama daging kelapanya itu sama-sama punya khasiat yang sangat apa namanya menyehatkan dan rasanya juga cakep lah ya iya terus seger gak sih kalau butuh puasa pakai es kelapa muda seger banget kalau dilihat dari segala sisi kayak gitu manfaatnya ada rasanya ada dan terjangkau juga kan bisa didapetin dimana-mana betul dan harganya juga murah bisa lah ditaruh di esnya oke pemenang kita hari ini adalah sama satu lu ya es kelapa muda ya es kelapa muda wup wup yaudah sekarang kita recap dulu ai lu yang recap ai lu yang recap itemnya satu-satu gitu kenapa ada di sini oke jadi pemirsa titik koma hari ini cocok ya gue ya hari ini kita udah kalo tau bagian apuina tv tahun depan mau nge-reclose gue boleh ya gak ada ini boleh di cut ya bagian yang ini ya gak ada gak ada bagian yang ini boleh di cut ya hahaha hahaha oke sahabat titik koma asyik jadi hari ini sama yang sahabat bobo hahaha hahaha kita udah bikin nih ranking emm takjil dari yang paling mantap sampe ya udahlah ya tolan aja wey jadi wey kita tuh lihat di sini juga dari berbagai macam aspect loh dari rasa hasil manfaat harga hmm semuanya mantep ya hmm jadi untuk winner kita hari ini SK Pabuda dan loser kita hari ini gorengan, kurma, dan kolak pisang tapi menurut kita tuh kayaknya menurut gue gak ada yang di F karena gak ada makanan yang sebenarnya gak enak gak sih iya betul lah emang selama ini di tier list kita gak ada yang kita taro F karena semua makanan tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing iya betul sekali betul sekali betul sekali betul sekali ada yang kurang enak ada yang gitu yang gak enak halo ya kok mati ulang lagi ulang lagi ulang lagi ulang lagi biar bisa di edit gampang wah gila ya udah oke dari tadi aja tadi sebelum mati ada semua makanan ada khasiatnya apa tuh oke jadi tapi kayaknya menurut gue tuh kita gak ada yang naro di F karena sebenarnya gak ada gak sih makanan yang gak enak semua makanan tuh pasti enak betul sobat ayah betul sobat 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 ini di segmen tier list kita gak ada yang pernah kita taro di F karena semua makanan tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing betul sekali betul sekali ya udah lanjut ay lanjut sobat ayah A B A sama B apa nih di B kita punya air putih karena sesuai dengan ratingnya B aja ya air putih ya yoi yoi dan di A yang enak tapi ya udah gak enak-enak banget ada es campur es cendol dan es pisang hijau asli itu bukan es campur es buah tapi ya es buah oke es buah guys salah koreksi catat put es campur honorable mention ya jadi udah ya ini kita setuju ya kita Zaitanya kita setuju ya cuma tadi di awal aja waktu mau naruh F sama C gitu masih agar berantem kita kita setempel ya ini udah setuju titik koma approve ya titik koma approve kalau ada yang bingung pengen buka puasa pake apa bisa dirujuk ke tiada sini iya betul sekali oke dengan berakhirnya segmen tier list ini maka berakhirnya juga episode titik koma hari ini wooo 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 ayahnya kok gak hype ya ayahnya yang hype apa wooo wooo gue bingung ya harus gimana sumpah yaudah gak apa ya bagus banget bagus banget bagus banget kita suka kita suka semangat bu oke terimakasih sobat ayah terimakasih sudah dari terimakasih sobat ayah terimakasih sudah dari sampai jumpa sampai jumpa di episode berikutnya yeay wooo 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 daaah dadah wее waa waa Terima kasih.